Pada mu Tuhan dan Allah ku Ku bersembahkan hidupku Dari mu jiwa dan ragaku Hanya dalammu ku teduh Hatiku yang engkau kulihkan Padamu juga ku berikan Selamat pagi Jumaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Pagi ini sebelum kita memulai karya kita Mari kita melandasinya dengan perenungan akan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pada pagi hari ini Kami boleh kembali menghirup udara segar pemberian Tuhan Dan kami hendak membaca serta merenungkan firmanmu Kiranya roh kudus menerangi akal budi kami Membuka hati kami Agar kami boleh mengerti apa yang kau firmankan Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Perfirmanlah ya Bapak Karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Sediakan waktu untuk kehidupan rohani Bacaan diambil dari Injil Markus pasal pertama Ayat 35 sampai ayat 39 Saya akan bacakan ayat 35 bagi kita semua Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Terpujilah Kristus Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Dalam sebuah seminar dengan tema time Waktu Bagaimana dengan kehidupan rohani mereka Bagaimana dengan kehidupan rohani mereka Membaca Alkitab Berdoa Berdoa Pelayanan Ternyata hanya sebagian kecil yang mencatat hal itu Itu pun dilakukan kebanyakan hanya di hari minggu Tuhan Yesus Kristus adalah salah satu orang yang tersibuk pada zamannya Kemana ia pergi Orang-orang akan berbondong-bondong mengikuti dia Bukan saja mereka datang untuk mendengarkan pengajarannya Tetapi mereka datang untuk menerima kesembuhan darinya Namun sebagaimana Alkitab katakan Tuhan Yesus tetap fokus Tidak stres Tidak cemas Dan tidak tertekan Pertanyaannya sekarang Bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapi tekanan sebesar itu Apakah kiatnya sehingga ia tidak stres dan tetap fokus Markus 1 ayat 35 sampai 39 bacaan kita hari ini Mencatat satu kejadian dalam kehidupan Yesus Dikatakan pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Tuhan Yesus bangun dan pergi untuk berdoa Padahal ia dalam kondisi yang letih Karena hari-hari sebelumnya Begitu sibuk bahkan hingga sampai malam Kesibukan ternyata tidak menghalangi Tuhan Yesus Untuk tetap menjalin kedekatan dengan Bapak di surga Kesibukan seringkali menjadi alasan bagi banyak orang Untuk mengabaikan kehidupan rohani mereka Namun firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita Bahwa apapun kesibukan kita Jangan pernah lalai Untuk membangun kehidupan rohani kita Dengan bersaat teduh Berdoa Merenungkan firman Tuhan Setiap hari Bila Tuhan Yesus yang adalah Allah Tidak pernah mengabaikan hubungan pribadinya dengan Sang Bapak di surga Bukankah kita pun seharusnya Mengutamakan hal ini juga Mulai hari ini Kita usahakan Kita perhatikan kehidupan kerohanian kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pagi hari ini kami kau ingatkan Agar kami memiliki kehidupan yang seimbang Kami boleh mengerjakan segala sesuatu Untuk mencukupi kebutuhan kami Tetapi kami pun juga Harus memperhatikan pertumbuhan Kehidupan kerohanian kami Ajar kami untuk memperhatikan Kehidupan kerohanian kami Sehingga semakin hari Kehidupan kami Kerohanian kami Semakin bertumbuh Semakin dekat dengan Tuhan Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Ya Yesus namamu kiranya Dalam hatiku berterah Supaya kasih selamanya Dalam hidupku nyatana Seluruh kata dan kerjaku Biar penuh dengan nama Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak